Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta didik yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah SWT Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas ni'mat sehat yang telah diberikan kepada kita semua Oleh karena itu, marilah ni'mat ini kita pergunakan untuk mencari ilmunya Allah agar kita senantiasa menjadi manusia yang berilmu dan mau mengamalkan ilmu Semoga dengan ilmu inilah Allah berkenan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat Amin ya Rabbal Alamin Peserta didikku, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari Perlu diketahui bahwa Jujur itu indah Dan membawa berkah Walau kadang terasa pahit di awal Tetapi, akan terasa manis juga pada akhirnya Jadi, قُلِلْحَقَّ وَلَوْكَانَ مُرْرًا Katakanlah yang benar Walaupun terasa pahit Justru, Orang yang berperilaku jujur Dapat menghindarkan kita dari masalah Dan kejujuran Dapat memberikan hikmah yang baik Bagi diri sendiri Maupun orang lain Seperti kisah Kejujuran Sheikh Abdul Qadir Jailani Suatu hari Sheikh Abdul Qadir yang masih beliah Meminta izin kepada ibundanya Untuk pergi ke kota Baghdad Dalam rangka menuntut ilmu Sang ibu merestui Dan diberikanlah 40 dinar emas Satu dinar seberat 4,25 gram Jadi, Sekitar 4.500.000 rupiah sekarang Berarti 40 x 4.500.000 rupiah Sama dengan 180 juta ribu rupiah Sebanyak itu bekal yang dibawa oleh Sheikh Abdul Qadir Agar aman Uang tersebut disimpan di sebuah saku Yang sengaja dibuat di posisi bawah ketia Dan sang ibu tidak lupa berpesan Agar senantiasa berkata jujur Dalam setiap keadaan Dimanapun Dalam hal apapun Dan kepada siapapun Lalu berangkatlah Sheikh Abdul Qadir Bersama rombongan kafila unta Yang secara kebetulan juga sedang menuju Ketika melintasi satu tempat yang namanya Hamadan Tiba-tiba ada 60 kawanan perampok berkuda Menghampiri Lalu merampas seluruh harta rombongan kafila Uniknya Tidak ada satupun yang menghampiri Sheikh Abdul Qadir Sampai akhirnya salah satu dari mereka mencoba bertanya Hei orang fakir Apa yang kamu bawa Dijawab Saya membawa 40 dinar emas Dimana kamu simpan Ini Saya simpan di bawah ketia Dia tidak percaya Karena melihat Abdul Qadir yang masih belia Dan terlihat orang fakir Selang beberapa saat Datang lagi salah satu dari kawanan perampok itu Bertanya kepada Abdul Qadir Dengan pertanyaan yang sama Lagi-lagi Juga dijawab dengan jawaban yang sama Yaitu Disimpan di bawah ketia Kemudian sang pemimpin perampok heran Ketika dua anak buahnya menceritakan jawaban Abdul Qadir Lalu dipanggillah Abdul Qadir Kemudian ditanya Hei anak kecil Apa yang kamu bawa Dijawab 40 dinar emas Dimana sekarang Ini Ada di bawah ketia saya Setelah diperiksa Masya Allah Ternyata memang betul Ada 40 dinar emas Disaku bawah ketiaknya Ya Allah Sikap jujur Abdul Qadir itu Sontak membuat Para perampok geleng-geleng Lalu ditanya Apa yang mendorongmu untuk mengakui sebenarnya atau jujur Dijawab Ibu saya sudah berpesan Dan memerintahkan saya Agar senantiasa berkata jujur Dalam setiap keadaan Dimanapun Dalam hal apapun Dan kepada siapapun Mendengar jawaban Abdul Qadir Sontak pemimpin perampok itu menangis Seperti dihantam Rasa penyesalan yang sangat mendalam Seraya berkata Hei nak Kamu takut menghianati Atau mengingkari pesan ibumu Padahal Ibumu hanya manusia biasa Sedangkan aku Tidak pernah takut menghianati Tuhanku Betapa sebab Hidayah terbuka Sebab hal-hal kecil Pemimpin perampok itu Lembut hatinya Hanya karena kejujuran seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Betapa kejujuran itu Dapat menyentuh hati Lalu dia bertobat kepada Allah Kemudian anggota perampok itu berkata Wahai ketua kami Dulu kami merampok karena engkau Dan sekarang pula kami bertobat juga karena engkau Masya Allah Tabarok Allah Lalu kemudian Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini Bahwa Tidak ada ruginya menjadi orang jujur Kali pertama Allah tutupi Para perampok itu tidak percaya Di saat kedua datang sekali lagi Hanya untuk menjemput hidayah dari kejujuran Betapa orang berbicara tentang integritas Jangan bohong Jangan nipu Jangan dusta Tapi hanya sebatas di ujung lidah Di tepi bibir semata Tapi ini tidak Dia tidak ceramah Dia tidak tahu syiah tentang kejujuran Tetapi langsung menyentuh ke dalam hati Lisanul hal Afsahu min lisanil makol Betapa perbuatan itu Lebih menyentuh Daripada sebuah ucapan Apa pelajaran yang kita ambil Bahwa Seorang yang jahat Pemimpin perampok beserta anggotanya itu Lembut hatinya Karena kejujuran Kenapa bisa Karena dia masih memiliki hati Ketahuilah Sesungguhnya Di dalam tubuh itu Ada segumpal daging Hadis riwayat Al-Bukhari dan muslim Perampok punya hati Pezina punya hati Pencuri punya hati Koruptor pun Punya hati Semua orang jahat Juga punya hati Maka Cara merubahnya adalah Sentuh dia tepat di hatinya Maka dia akan menjadi milikmu Untuk selamanya Maka Dia akan mendapatkan hidayah InsyaAllah Peserta didik yang berbahagia Selanjutnya Marilah kita bahas bersama Mengenai manfaat kejujuran Dalam kehidupan sehari-hari Poin A Pengertian Dalam bahasa Arab Jujur Semakna dengan As-Sidh'ku Atau sidik Yang berarti benar Nyata Atau berkata benar Lawannya Adalah Al-Kadhibu Dusta Atau bohong Secara istilah Jujur Atau as-Sidh'ku Bermakna A Kesesuaian antara Ucapan dan Perbuatan B Kesesuaian antara Informasi dan Kenyataan C Ketegasan dan Kemantapan hati Dan D Sesuatu yang baik Yang tidak Dicampuri Kedustaan Poin B Pembagian Sifat Jujur Menurut Imam Al-Ghazali Sifat Jujur dapat Dibagikan kepada Satu Jujur Dalam niat Atau kehendak Maksudnya Setiap Perbuatan Dilakukan Hanya Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang kedua Jujur Dalam perkataan Atau lisan Artinya Sesuainya Berita Yang diterima Dengan Yang disampaikan Tiga Jujur Dalam Perbuatan Atau Amalia Yaitu Perbuatan Lahiriah Sesuai Dengan Apa Yang ada Dalam Batin Poin C Tentang Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Kejujuran Ya Ayyuhallathina Amanut Taqullah Hei orang-orang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Wa kunu Ma'as Sadiqin Dan Hendaklah Kamu Bersama Orang-orang Yang Benar Quran Surat At-Tawbah Ayat 119 Ada pun Kandungan Quran Surat At-Tawbah Ayat 119 Yaitu Setiap Orang Yang Beriman Hendaknya Tetap Teguh Dalam Ketakwaannya Serta Mengharapkan Ridhanya Kemudian Senantiasa Melaksanakan Semua Perintah Allah Dan Menjauhi Segala Larangannya Selanjutnya Senantiasa Berperilaku Jujur Dan Bergaul Dengan Orang-orang Yang Benar Atau Jujur Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Dirwayatkan Oleh Abdullah Bin Mas'ud Alaikum Bissiddiqi Fa Inna Siddqa Yahdi Ilal Bir Wa Inna Bir Yahdi Ilal Jannah Wa Yazal Rajulu Yasduku Wa Yatahar Siddqa Hatta Yuktaba Indallahi Siddiqa Wa Iyakum Wal Kediba Fa Inna Al Kediba Yahdi Ilal Fujur Wa Inna Fujur Yahdi Ilal Nar Wa Yazal Rajulu Yakthibu Wa Yatahar Al Kediba Hatta Yuktaba Indallahi Kiddaba Yang Artinya Hendaklah Kamu Berlaku Jujur Karena Kejujuran Menuntunmu Pada Kebenaran Dan Kebenaran Menuntunmu Kesurga Dan Senantiasa Seseorang Berlaku Jujur Dan Selalu Jujur Sehingga Dia Tercatat Di Sisi Allah Sebagai Orang Yang Jujur Dan Hindarilah Olehmu Berlaku Dusta Karena Kedustaan Menuntunmu Pada Kejahatan Dan Kejahatan Menuntunmu Ke neraka Dan Seseorang Senantiasa Berlaku Dusta Dan Selalu Dusta Sehingga Dia Tercatat Di Sisi Allah Sebagai Pendusta Hadis Riwayat Muslim Kemudian Poin D Mengenai Dusta Atau Bohong Yang Diperbolehkan Ada Tiga Dusta Yang Diperbolehkan Yang Pertama Ketika Seorang Istri Sedang Memuji Suaminya Atau Sebaliknya Yang Kedua Ketika Seseorang Akan Mencelakai Orang Yang Tidak Bersalah Dengan Mengatakan Bahwa Orang Yang Dicari Tidak Ada Yang Ketiga Ketika Ucapan Dusta Untuk Mendamaikan Dua Orang Yang Sedang Bertikar Agar Damai Dan Rukun Kembali Kemudian Poin E Tentang Manfaat Berperilaku Jujur Satu Dicintai Oleh Allah Dan Rasulnya Dua Selamat Dari Azab Dan Bahaya Tiga Mendapat Pahala Yang Besar Empat Dalam Menjalani Kehidupan Sehari Hari Tidak Merasa Terbebani Apapun Lima Timbul Sikap Positif Tidak Ada Suap Menyuap Dalam Kehidupan Enam Menimbulkan Rasa Percaya Diri Dalam Diri Kita Tujuh Memiliki Rasa Optimis Dalam Kehidupan Delapan Sikap Jujur Dalam Keluarga Tentunya Membuat Anggota Keluarga Tersebut Menjadi Nyaman Karena Antara Keluarga Dapat Berinteraksi Tanpa Beban Dan Saling Membantu Bila Salah Satu Keluarganya Dalam Keadaan Kesusahan Sembilan Dengan Sikap Kejujuran Pada Seseorang Pelajar Dapat Menimbulkan Semua Tugas Atau Pekerjaannya Cepat Selesai Dan Mudah Dalam Mengerjakan Dan Tidak Ada Masalah Yang Menghadang Sepuluh Tentang Manfaat Berperilaku Jujur Ialah Mendapat Kepercayaan Dari Siapapun Orang Tua Guru Atasan Bawahan Teman Dan Lawan Selanjutnya Poin F Contoh Berilaku Jujur Yang Pertama Contoh Berilaku Jujur Di Lingkungan Keluarga Tidak Berpura-pura Tidur Atau Berpura-pura Belajar Ketika Diamanai Oleh Orang Tua Menyampaikan Hasil Ujian Kepada Orang Tua Apa Adanya Tidak Melebihkan Uang Membayar Buku Tidak Sebagaimana Mestinya Mengembalikan Uang Kembalian Belanja Sebagaimana Mestinya Berkata Terus Terang Apabila Kita Melakukan Kesalahan Seperti Memecahkan Piring Yang Kedua Contoh Perilaku Jujur Di Lingkungan Sekolah Tidak Menyontek Ketika Ujian Tidak Melakukan Titip Absen Kepada Temannya Demi Bisa Membolos Tidak Malu Bertanya Kepada Guru Apabila Belum Memahami Materi Pembelajaran Yang Disampaikan Membayar Harga Barang Yang Dibeli Sesuai Ketentuan Kantin Sekolah Mengembalikan Buku Yang Dipinjam Dari Perpustakaan Sesuai Tenggang Waktu Yang Ditentukan Tiga Contoh Perilaku Jujur Di Lingkungan Masyarakat Tidak Melakukan Suap Kepada Polisi Ketika Kena Tilang Tidak Melebihkan Takaran Timbangan Harga Agar Mendapatkan Keuntungan Berlebih Berjualan Berjualan Makanan Menggunakan Bahan-Bahan Yang Aman Bagi Tubuh Manusia Tidak Memilih Pemimpin Yang Melakukan Aksi Serangan Fajar Maupun Bagi-bagi Sembako Terhadap Rakyatnya Agar Dipilih Kembali Dan Tidak Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Dan Lain Sebagainya Peserta Didikku Seseorang Bertanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Terangkan Kepadaku Apa Yang Paling Berat Dan Paling Ringan Dalam Beragama Islam Maka Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Yang Paling Ringan Dalam Beragama Islam Ialah Membaca Syahadat Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah Rasulullah Beliau Meneruskan Pesannya Yang Paling Berat Adalah Hidup Jujur Sesungguhnya Tidak Ada Agama Bagi Orang Yang Tidak Jujur Bahkan Tidak Ada Salat Dan Tidak Ada Zakat Bagi Mereka Yang Tidak Jujur Rumusan Rasulullah Sallallahu Begitu Simple Kalau Seseorang Beriman Mestinya Ia Jujur Kalau Tidak Jujur Berarti Tidak Beriman Kalau Orang Rajin Solat Mestinya Juga Jujur Kalau Tidak Jujur Berarti Sia Sialah Solatnya Kalau Orang Sudah Berzakat Mestinya Ia Juga Jujur Kalau Tidak Jujur Berarti Zakatnya Tidak Memberi Dampak Positif Bagi Dirinya Anas Anas Berkata Dalam Hampir Setiap Khutbahnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Selalu Berpesan Tentang Kejujuran Beliau Bersabda Tidak Ada Iman Bagi Orang Yang Tidak Jujur Tidak Ada Agama Bagi Orang Yang Tidak Konsisten Memenuhi Janji Ketidak Jujuran Adalah Salah Satu Karakteristik Orang Munafik Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Ciri Orang Munafik Itu Ada Tiga Yaitu Bicara Dusta Berjanji Palsu Dan Ia Berhianat Jika Mendapat Amanah Atau Tidak Jujur Hadis Riwayat Bukhari Orang Jujur Itu Disayangi Allah Dan Orang Yang Tidak Jujur Dimurkai Allah Kejujuran Menjadi Salah Satu Sifat Utama Para Nabi Salah Satu Akhlap Penting Orang Orang Yang Soleh Kejujuran Adalah Kunci Keberkahan Kalau Kejujuran Sudah Hilang Di Tengah Tengah Masyarakat Keberkahannya Pun Akan Hilang Pula Dan Apabila Keberkahan Sudah Hilang Kehidupan Menjadi Kering Hampa Tanpa Makna Oleh Karena Itu Jujurlah Dimana Saja Kepada Siapa Saja Dan Dalam Kondisi Apa Saja Insya Allah Akan Membawa Keberkahan Dan Kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Akhirnya Ihdina Surat Al-Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mustaqim